oke lor di video kali ini kita akan membahas mengenai tier list di season 114 nah kali ini udah masuk season 114 ya lor ya dan season 113 udah gajian ini ya kan mantap sekali coi nah dapat RD nah kita udah masuk di season 114 ya lor ya tentunya disini ada perubahan meta ya kan karena ada new hero bounty festival yang sangat broken parah ya kan oke kita lihat banner ya di sini kemarin itu ada hero baru terus ada ini ya kan rebanner goldie roger ada hero baru Albert ya kan oke di sini nanti untuk hero baru yang tipe battle point ini enggak tak masukkan ya lor ya ya soalnya sebagus apapun hero battle point itu masih rank nya ya kan untuk tier list nya itu masih hero buat devan ya lor ya jadi untuk cari skor ataupun push rank itu belum masuk ya lor ya jadi nanti kita apa aja yang menurut saya hero bounty festival ataupun karakter baru tipe battle point yang udah bisa buat push rank ya kan nah nanti tak share juga saat kita lihat tier list nya jadi untuk karakter baru untuk Inazuma dan yang kemarin itu masih belum masuk ya lor ya soalnya kebanyakan karakter baru yang tipe battle point itu enggak bisa buat push rank ya lor ya kalau kalian enggak bisa level 100 coy nah nanti untuk karakter Inazuma dan karakter kemarin yang battle point itu belum tak masukkan dulu jadi untuk karakter bounty festival kayak ini ya kan si Albert sama Queen itu udah masuk ke tier list 114 ya lor ya oke daripada lama-lama kita langsung menuju aja untuk tier list 114 hero nya apa aja ya kan buat push rank bahkan buat cari skor itu hero nya apa oke kita langsung menuju ke galeri saya untuk melihat tier list di season 114 coy let's go oke lor kita sudah ada di galeri saya nah ini adalah tier list season 114 ya lor ya nah ini ada tier list SS ada S ada A ada B dan juga ada C ya lor ya nah untuk SS ini karakter SS itu buat kalian cari skor di liga sekarang ya lor ya push rank juga mudah sih untuk di tier list S nah ini buat push rank coy untuk cari skor itu agak sulit ya lor ya untuk tier list A B dan C ini buat push rank dan sekaligus buat have fun ya lor ya buat cari skor agak susah coy kalau buat push rank itu kalian bisa di S kalau buat cari skor kalian bisa di SS ya lor ya oke kita langsung bahas aja mengenai tier list season 114 ini nah peringkat pertama ini dipegang oleh Luffy Gear 5 ya lor ya untuk di season 113 kemarin itu sangat banyak sekali penggunanya meskipun ada hero baru namanya Albert tapi masih banyak penggunanya untuk Luffy Gear 5 ya lor ya dan Luffy Gear 5 masih masuk ke peringkat pertama coy terus selanjutnya ada Kid dan Law Kid dan Law ini sangat broken juga kalian bisa menggunakan threadnya yang sangat broken nah itu masih bisa dipakai untuk di season 114 ya lor ya selanjutnya ada King nah kemarin kan ada hero baru yang namanya Albert ya kan tipe attacker nah itu Albert sama King yang mode runner itu sama ya lor ya peringkatnya di nomor 3 jadi gambarnya itu nggak ada jadi saya satukan aja untuk King sama Albert itu di beringkat ketiga ya lor ya oke hero yang sangat broken buat push rank bisa buat cari skor tentunya bisa ya lor ya oke selanjutnya ada Kaido Hybrid di beringkat keempat ini Kaido Hybrid tipe runner dia agak sulit buat ngekill musuh tapi kalau kalian menggunakan skillnya dengan bagus kalian bisa push rank dengan mudah ya lor ya untuk Kaido memang skillnya sih yang diunggulkan ya lor ya terus selanjutnya ada Zoro Onigashima coy peringkat kelima ya lor ya terus selanjutnya ada Yamato Hybrid dia bisa ngonter Zoro Onigashima mantap terus ada Luffy ada Luffy Extreme yang no garanti terus ada Uta terus ada Seng Film Red meskipun Seng Film Red ini jarang penggunanya tapi dia masih bagus ya lor ya untuk bertahan di Liga 114 coy bahkan di Liga 113 itu banyak ya lor ya oke selanjutnya ada Roger nah Roger ini udah di rebanner dan masih worth it untuk kalian pakai di Liga sekarang di season 114 ya lor ya selanjutnya ada Uta Film Red terus ada Cracker ada Grab kenapa Grab ini tak masukkan di tier list SS karena dia habis di buff ya lor ya sebelumnya Grab itu ada di tier list S bahkan ada di tier list A ya lor ya sekarang udah naik coy karena dia sangat broken ya lor ya ketika udah di buff dia sangat broken sekali dan banyak penggunanya di Liga coy jadi kalau kalian menggunakan Grab untuk cari skor itu sangat bisa ya lor ya terus selanjutnya ada Nami Nami Onigashima ini worth it sekali kalian pakai terus ada Big Mom sebelumnya Big Mom ini meta ya kan dan dia memasuki skor pertama skor kedua skor ketiga sekarang udah menurun coy lebih bagusan untuk Zoro ya kan terus Kaido terus Nika sama Kit dan Lau ya oke jabatan Big Mom ini tipe defender udah diganti sama Luffy ya lor ya jadi Big Mom sekarang menurun tapi masih bagus buat cari skor coy oke selanjutnya ada Hero Bounty Festival nah disini ada Usopp ya kan yang Film Red terus ada Brock terus ada Kit dan Lau terus ada Queen nah ini Queen bukan Queen Defender ya lor ya melainkan Queen yang Runner yang hero baru untuk Queen yang Defender itu di peringkat A ya lor ya buat karakter revan tapi kalau Queen yang baru ya kan yang tipe Runner itu di peringkat SS ya lor ya nah disini gak ada gambarnya makanya tak pakai gambar yang Queen tipe Defender ya lor ya oke gak masalah lah terus selanjutnya ada Sanji Onigashima coy Sanji Onigashima ini bagus sekali kalian buat push rank buat cari skor itu bisa ya kan terus ada Killer, Killer ini juga worth it sekali terus di peringkat S coy karakter buat push rank ya kan oke tadi kan udah bahas ya kan untuk karakter di tier list SS itu buat cari skor kalau push rank ya tentunya bisa ya kan nah kalau di tier list SS ini buat push rank ya lor ya untuk cari skor itu bisa aja tapi agak sulit ya lor ya nah untuk peringkat pertama disini ada Kaido ya kan Kaido Defender terus ada Seng, ada Marco, ada Bebe, ada Katakuri sebelumnya Katakuri ini tidak bisa digunakan buat push rank hanya di tier list A ya kemarin ya terus habis di buff sama halnya kayak grab nah dia udah naik coy buat push rank ya kan bisa buat ngelawan Nika juga bisa tapi untuk cari skor agak sulit ya lor ya tergantung dari timnya sih oke untuk Katakuri tipe Bounty Festival, Attacker dia bisa buat push rank terus selanjutnya ada Usopp Usopp Onigashima, oke mantap terus ada Jinbei, ada Zephyr, ada Rele, Yamato Yamato juga turun ya lor ya sebelumnya itu di tier list SS coy sekarang udah di tier list S ya terus ada Usopp Usopp yang Dress ya kan mantap terus ada Akuba ada ini Sanji ada Akainu dan ada yang lainnya lor ya oke Akuba ini ada dua coy ini salah ini Akubanya ada dua oke gak masalah lah terus disini ada Oden Uden juga di tier list S ya lor ya buat push rank bisa tapi kalau buat cari skor agak sulit ya lor ya oke terus ada Ulti ada Nami Film Red terus untuk karakter yang ada di A di B di C ini buat push rank ya kan plus buat Evan ya lor ya oke ini kalau kalian di Liga B di Liga A di Liga S mau naik ke SS itu bisa aja ya lor ya tapi ya agak sulit coy yang paling mudah itu ya kalian gunakan karakter yang ada di S ya lor ya untuk di karakter yang ada di tier list S ini buat Evan aja ya kan push rank plus Evan aja nah disini ada Luffy Onigashima ada Big Mom Extreme yang tipe Runner terus ada Vista terus ada siapa ini Niko Robin dan yang lainnya lor ya kalian bisa lihat aja sendiri ya lor ya nah mantap sekali nah untuk karakter yang baru yang tipenya itu attacker defender dan hero nya itu battle point itu gak bisa buat cari skor bahkan push rank itu gak bisa lor ya untuk karakter baru kemarin kayak hack ya kan terus sekarang ada karakter baru lagi ya karena itu gak bisa buat push rank bahkan gak bisa buat cari skor ya lor ya soalnya dia hero baru coy apalagi tipenya itu tipe battle point ya lor ya buat push rank itu agak susah sih dia karena masih hero baru kalau kalian punya sampai levelnya itu level 100 mungkin bisa buat push rank ya lor ya nah disini oke saya tunjukkan lagi untuk tip list di season 114 ya lor ya kemungkinan nanti di season 115 itu ada perubahan karena ada karakter hero baru lagi nanti jadi ini kita buatkan untuk khusus di season 114 aja ya lor ya oke kalian bisa lihat disini nah untuk season 114 untuk cari skor dengan mudah itu kalian bisa menggunakan karakter yang ada di SS ya lor ya untuk push rank dan buat cari skor tipis-tipis nah kalian bisa menggunakan di tier list S ya kan untuk push rank dan have fun ya kan itu kalian bisa menggunakan karakter di A di B dan di C ya lor ya oke sampai disini saja untuk karakter tier list di season 114 barangkali ada yang kalian unek-unekkan atau kalian komentari kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya lor ya nah tadi kan ada king ya ini king sama albed itu sama ya lor ya jadi peringkatnya ada di SS untuk queen yang disini ini jangan salah sangka ya lor ya ini queen yang runner ya lor ya bukan queen yang defender untuk queen defender itu ada di peringkat A ya lor ya dia gak bisa dipakai lebih bagusan queen yang diperaner ya lor ya nah oke sampai disini saja semoga aja bermanfaat siun este siun este yang ini